Halo, berjumpa dengan saya, Abem di pusat tutorial, signgratis asastudio.org kita masih membahas tombol saya sudah mempunyai tombol semacam ini, dan jika di klik maka akan muncul seperti itu, dan saya menutup tampilan dan sekarang saya akan memfungsikan tombol ini untuk pindah frame oke, dan di sini, saya mungkin memberikan nama tombol lalu saya memberikan lagi layer, dan mungkin saya memberikan label dan di label, di sini saya memberikan mungkin sampai 30 frame, silahkan klik frame 30 dan, atau seleksi seleksi sampai frame 30 dan, oke insert timeline frame semacam itu maka saya sudah mempunyai frame dari sini dan, yang terpenting tombol ini akan muncul di semua frame oke, seperti itu dan saya juga memberikan di sini lalu insert dan frame dan frame maka saya akan mempunyai tombol yang dimunculkan dari 1 sampai ke 30 di sini pun demikian saya klik 30 insert timeline frame saya sekarang mempunyai 3 layer yang memiliki frame sampai 30 oke, di label di frame 10 saya memberikan seleksi di frame 10 lalu insert timeline keyframe dia sudah mempunyai titik semacam ini dan saya memberikan label di frame pada layer label saya menuju ke properties dan saya namakan mungkin fungsi 1 oke, labelnya fungsi 1 dan di sini otomatis akan tertulis fungsi 1 dan di sini saya tidak menggunakan tombol saya memberikan keyframe juga insert timeline keyframe lalu saya hapus di sini ah, maaf oke, kuncinya saya hilangkan dulu kuncinya saya hilangkan dan saya kunci lagi yang lainnya saya seleksi dan delete otomatis saya sudah tidak mempunyai apapun dan saya ganti tagnya oke, seperti ini dan sekarang jika saya tes movie apa yang terjadi kontrol tes movie saya akan mempunyai semacam ini oke, saya rubah dulu di sini dan saya menggunakan multiline saya rubah ke multiline dan jika saya menuju kontrol tes movie saya mempunyai beberapa ini oke, saya berikan enter di sini oke saya memiliki tombol yang ditampilkan dan fungsi dan saya tidak menginginkan hal semacam ini saya sekarang menuju ke action script 3 lalu windows action dan di paling atas saya tinggal memberikan stop kurung buka kurung tutup titik koma dan sekarang jika saya menuju ke kontrol tes movie saya akan mempunyai tombol yang diam semacam ini jika saya klik akan keluar semacam ini bagaimana saya memerintahkan supaya saat keluar dia langsung menuju frame selanjutnya oke saya tutup dan di fungsi saya nonaktifkan trace lalu saya membuat fungsi baru dan di sini yang saya lakukan hanyalah memberikan fungsi baru yaitu go to and stop oke seperti itu dan di sini saya memberikan 10 jika anda menginginkan ke frame 10 jika saya menuju kontrol tes movie saya klik maka dia langsung menuju ke frame 10 jika saya menggunakan informasi label yang sudah saya berikan tadi saya sudah mempunyai fungsi satu maka yang anda tuliskan oke saya copy dulu dan di sini saya nonaktifkan lalu di sini saya ganti dengan informasi label tanda kutip dan fungsi satu jika saya memberikan seperti ini hasilnya akan sama dia akan menuju ke frame 10 karena di label sudah ada nama fungsi maka dia pun akan langsung menuju ke frame 10 dengan informasi fungsi label oke informasi label di fungsi satu jika saya coba ctrl tes movie klik dia akan tetap mempunyai seperti ini oke dan kita lanjutkan untuk pembuatan tombol mungkin kita akan mengatur di scene di beberapa kontrol yang lain mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan fungsi fungsi tombol di flash dan kita bisa mengfungsikan apa saja dengan tombol yang ada di flash ini oke sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam selamat Terima kasih.